Ini si tamunya udah dateng Tamunya udah dateng ini 7.2.10 Pas banget Karena belum punya parkirannya Parkirannya gak leba Lagi mas Oke Disini pak jelasin di dokumennya dulu ya pak Disini ada buku service 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 Sama waranti ya Terus ini ada Sertifikat penerangan kejaraan Ini udah Oh Belum ditatangin kepala cabangnya dari luar Tapi ini udah Yang buku penyerangan kejaraannya udah Oke Terus ini udah Kita akan datangin sama masnya Disini Satu lagi Satu lagi Oke Disini ada tiga penyerangan kejaraan Ini salah satunya kita ambil Untuk sebagai waranti Kalau saya tahu Terus ini kartu pendaftaran waranti Saya ambil ya mas ya Terus ini Terus ini Terus ini Terus ini tinggal juga Di cilacap Ini alamatnya Membuat platformnya Ini ada Ini ada adressernya Yang untuk penanganan itu ada mas Teguh, mas Andi, dan mas Junanto Dan ketemu di Terus ini Terus Apa yang diwarantikan itu mesin selama 3 tahun Atau 36 bulan ya Atau seratus ribu kilometer Apapun yang terjadi Misalkan ada Suspensi Atau mesin yang itu Karena kesalahan publikasi Itu ganti-ganti Terus Untuk Aki Itu waranti selama 1 tahun Atau 20.000 kilometer Ya Untuk devaluasi Maksudnya kenapa Itu udah devaluasi Kalau misalkan itu Kesalahan publik Ganti-ganti Nah ini yang tidak diperhatikan Seperti kampas rem Kampas kopling Ban Itu kan karena harus pemakaian mas Kalau yang lainnya yang gak diperhatikan Terus ini kartu Tanda ganti status pemilik Misalkan Masnya namanya Dibindah tangankan Sebelum 3 tahun Itu bisa Kita aturkan Ya Ini belum dikasih Terus sebelum dikirim Ini udah dicek Sama PTS Udah dikasih Tanda Fikmatnya Checklistnya Dan ini udah divalidasi Sama ini Sama ini Sama ini Lalu dateng kemarin akan sabuk Sebelumnya Terus Untuk pengetauan Ini untuk Sabuk selamakan airbase Ini bisa dibaca-baca Dan kalau gak dipakai Ini berisik Mas Akampun di-dik-dik Dibak dipakai Oh, supasanya Ya, supasanya Nah ini untuk Keterangan untuk service-nya Service ribu atau satu bulan Itu cuma Jumat-Jumat mas continuous ribu atau satu bulan Itu cuma Jumat-Jumat dan jasanya gratis nah itu tempat komplain kami dan gak usahkan di Oli karena Olinya lebih dari dalam terus untuk servis kedua itu per 10.000 atau 6 bulan 20.000, 30.000 sampai 50.000 jasanya gratis cuma membayar Oli sama Paknya ya terus ini ada jaringan Toyotanya kalau misalkan di Jogja, di Abang ini ada jaringannya dan ini kalau bisa diusahakan berada di mobil ini untuk estimasi biayanya Abangsa, contoh servis ribu itu gratis servis 6 bulan atau 10.000 sekitar 400an itu diperkirakan harga Olinya kalau misalkan gak ada kenaikan ya ini gambarannya untuk servisnya terus ini untuk kaca film, buah nanti kaca film kaca film juga 3 tahun kalau misalkan ada yang berlombong atau apa masih berlombong kalau tertulis jadi itu udah dikati ya Pak? iya bukan tertulis kalau misalkan tertulis berlombong ya? iya karena kesalahan kami pemasangannya kurang bagus itu ganti terus ini bubuk penjaman pemilih ini bisa dibaca-baca misalkan panduan singkat ya tentang bagaimana komoperasional mobil ini bisa dibaca kalau misalkan malas baca ini ada jujinya pakai laptop atau yang dikumpulkan nah ini ada sertifikat sound protection dan anti-karat ini udah dilapisi anti-karat ini masih basah nanti kalau juji jangan sampai sejenis itu udah ada aksesoris semua anti-karat sama ujinya maksudnya kalau paling sih lama bisa mingguan maksudnya ujinya jangan pakai setiunan kejam perlaku terus semuanya itu punya servis ini ada taknya untuk dikasih ke taksi ini terus ini ada kotak pedigata isinya ada pedigata prepanol gunting cepet piting ada misalkan yang mampok ada minyak angin juga dan intinya ada tiga pengaman terus ini ada SDCK sebelum SNKnya keluar itu dari dua bulan SNK sih keluar sekitar satu bulan bentar saya antar lagi ini sementara SDCK atas sama Mbak Arin Jumantri ini sesuai dengan alamat KTP itu KTP sudah jadi oh tidak usah tidak usah tidak usah ini ada voucher diskon kalau misalkan ganti figur kalau ini diganti figur berarti ini berarti tidak usah tidak usah ini atas nama ini Mas Ari sesuai dengan alamatnya KTP mereknya Toyota Avan Saka 3 GMT warnanya putih mengemerahkan nomor ini tadi saya jelasin buku service ada ya mas dari buku-buku teman milik dan juga jelasin dan sama pelak nanti saya jelasin itu ada dongkak sama petinya ini ada wind top itu tidak ada wind top itu kalau buka pelak racing ini 42 kalau pelak ropisi itu ada tutupnya terus kartak sudah kepasan kunci kontak ini ada dua ini ada ada kode kuncinya salah satunya yang terungguin terus ini radiotip tadi saya coba kunci roda itu ada maksudnya kunci kunci-kusi tang opening ini ya ini ini ada remote-nya kalau dia duduk di baris kedua nganuki audion saya tak aja ini untuk perakson tadi jadi disini kena tangan disini selain disini 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 ini tentang disini kami akan jelasin baranti ya tadi saya jelasin saya terus berkala tadi pegang lujudannya tadi nanti kasih nilai jelengan untuk proses selanjutnya ini aslin aslin aslinya terakhiran sebelum kita jelasin dan jadikan pekan satu waw mau gak pak? ini posisinya mobil insya Allah tidak ada lecet tadi ada pembesaan maksudnya nanti bisa di cek kembali ini ya kita gak boleh jadi untuk mobil kirim kotor pak tapi kan ini perjalanan oke oke posisinya udah ada kepetnya saya kasih bonus kepet ini untuk tada lumpurnya ya guys ya terus ini sesuai dengan ini ini ada signal mirrornya terus untuk buku box ya yang tadi untuk buku service segala macem disini ada airbagnya untuk pengamannya terus ini untuk set wheelnya ya gak terpasang sesuai terus ini karpetnya mas yang tadi saya bilang oke kalau bukan karpet dasar kalau misalnya karpet dasar kita bisa pesan lagi oke terus dongkrek sama kunci roda ini di bawah ini cara bukanya ini posisinya ini tepuk gini terus dorongkan bahan posisinya disini oke 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 ya ini disesuaikan lagi lalu kembali anak-anak-anak pada saat buka tidak asal buka pada saat posisi ini or yang di dalam itu gak bisa buka pintu ini walaupun ini kebuka ini untuk pengamanan biar anak-anak gak asal buka dari pintu kiri pintu kanan sama ada ini oke ya terus ini ada buknya mas untuk tempat ini terus ada untuk ini point power untuk charger oh itu ada disitu iya udah ada depan ada belakang ada belakang yang disini ada? ada mas terus ini cara untuk masuk baris ketiga ini dorong disini aja oke buka buka bisa masuk posisinya luas ya oke ini terus ini bang untuk isi sesuai dengan ini mas nah ini posisinya A300 ini kan kita pindahui ini anti-karat dan posisinya masih basah oke ya iya mas ya kenapa tadi saya gak mundurin banget ini karena untuk buka mas oh iya 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 ini ada spoiler udah kepasang spoiler ini antena ya saktin antena EU terus ini ada sensor parkir tapi masih bisa dibuka kan itu kan masih 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 bisa masih masih sejauh seperti ini terus ini udah ada karpet kepasang ini ya mas pada saat baris ketiga untuk buka bagasinya ini kan cukup luas kalau misalkan apa namanya kurang barang banyak disolong majuin aja ya ini tinggal di sini kita panel terus ini diangkat dari sini ini panennya terus ini untuk jepit kesini oke oke ya biar gak jatuh lagi tutupnya seperti semula bunyi sampai klik ya mas oke terus ban serep tadi agak lama mohon maaf tadi ini pasang cover tire mas oke ini di dalamnya ban ini untuk melindungi misalkan biar gak kotor di ininya di ban serep ini cara bukannya ini posisinya di bawah ini sesuai dengan arah celum jam dia akan turun kita ambil ada roda ini kita taruh ya oke sebelah kiri juga sama mas eh sebelah kanan juga ini ada celoknya terus apa itu cuma bisa buka kalau pakai kunci ya mas ya enggak bisa yang bukan cuma orang tua sepir dari luar yang bisa buka orang yang ada di luar di luar saja ya iya kalau itu normalin ke bawah yang mau dipakai ke atas pasnya sebelahnya yang di dalam itu ke belakang main di interiornya saya jelasin interiornya posisi dari sini ya ini untuk audio kita bisa pilih bahasa Indonesia kita bisa setuju kendaraan ini displaynya mas kita bisa pakai USB lain-lain ya misalkan ini ini pun bisa pakai sweet steeringnya mas di sini oh pakai di setir ya iya di setir jadi pada saat kita nyetir masih fokus ke depan mas oke 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 ya terus ini bisa pengaturan 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 gambar sistem segala macam ini kayak HP lah ini layar tapi belum touchscreen ya udah udah ya layar sentuh kalau matiinnya juga ya ini kalau nyala ini ini passenger mas pengamannya tidak dipakai terus ini untuk AC kita ada maksimal itu akan bunyi lebih kenceng keras pada saat nguranginnya di sini mas untuk ininya anginnya dikurangin dari sini ini untuk dinginnya ya terus ini wajib nyala pada saat jalan mas kalau ini mati udara dari luar masuk kalau ini nyalain udara dari luar contoh kita misalkan di belakang asapnya masuk belum asap ini karena gak ditutup wajib itu kalau ini nyala untuk nutup karena udara dari perputaran udara ini cuma ini oke oke ya terus kalau AC matiin AC ini tinggal off aja kalau nyalain kita tinggal budget max tinggal ntar kita kurangi oke ya oke terus untuk audio tadi belum saya jelasin air wiper masnya cuma air wiper aja ngisinya air coolernya juga gak usah ini ABS mas cuma ngisi wiper aja ya wiper aja ini urusan bengkel Aki udah kepasangan sesuai rapi ini untuk pengetuan memerangkanya sudah sini mas nomornya enggak enggak tahu aja nomor-mesinnya di bawah oke untuk pengatuan aja ini minyak oli rem ini olinya tapi ini gak usah ini urusan bengkel mesin iya bengkel ya oke ini kalau misalkan ini mau nutup sekitar 15 cm kita begini aja walaupun bunyi agak keras tapi tidak ada masalah oke nah yuk sekarang kita buka ini nah ini dalamnya tuh kemarin aku udah sempat buka-buka plastiknya jadi masih seperti ini kilometer penyukaman serendah masih baru 394 km nah teman-teman kali ini aku akan menceritakan perjuangan aku selama ini ya jadi dan teman-teman Alhamdulillah aku disini sudah berada dalam mobil aku dan aku akan menceritakan apa aja selama ini aku udah lakukan jadi selama ini tuh aku bekerja di luar negeri ya selama 5 tahun aku di korea dan setelah aku pulang aku 1 tahun baru bisa apa namanya bekerja lagi gitu dan Alhamdulillah bisa menghasilkan yang seperti ini itu jadi ini hasil kerja aku di korea juga salah satunya juga ini terus dan buat teman-teman semuanya saya doakan semoga kalian juga nantinya bisa untuk memenuhi apa yang kalian impikan apa yang kalian idam-idamkan untuk membagikan orang-orang tua untuk membagikan orang-orang sekiling anda semuanya ya jadi mobil ini aku beli tuh bukan untuk gaya-gayaan ya jadi aku tuh memang lagi butuh banget untuk kendaraan terutama mobil karena sebenernya aku juga udah punya kendaraan motor tapi ya saya lebih butuh yang inilah gitu jadi jadi memang aku beli dan emang ini impian aku dari dulu bisa beli sendiri dengan hasil jiripayaku sendiri nah dan ini adalah hasil dari kerja keras aku ya semoga nanti teman-teman juga bisa seperti aku gitu ya mungkin juga boleh lebih lah gitu jadi jadi mohon maaf jadi ini bukannya saya lagi sombong-sombong atau pamer ya jadi ini gunakanlah sebagai inspirasi untuk kalian semuanya semoga kalian juga selalu berpacu dalam mencari rezeki dan yang halal tentunya nah teman-teman abaikanlah apa yang dikatakan orang gitu ya seperti yang telah dikatakan dikatai kepada saya gitu bahwa ari gini ari gitu ya terserah mereka gitu ya orang mau memandang seperti apa yang penting kita nya gak pernah menyakiti hati orang lain dan juga kita gak akan pernah mendahului untuk bikin keributan dengan orang lain terserah kalau mereka memperkomentar apapun terserah yang penting saya gak mendengarkannya secara langsung gitu jadi suatu saat juga ada lah salah satu teman gitu datang kesini gitu datang ke rumah saya dia bawa mobil dan secara ini dia langsung bilang gak kayak kamu lah gitu katanya mau beli ini beli itu tapi mana hasilnya zong katanya terus ya teman-teman juga pada bilang disana katanya bahwa gak kayak ari itu orangnya yang ngomong doang kayak gitulah intinya tapi ya gak apa-apa sudah lah itu pikiran mereka karena waktunya aja belum tepat jadi saya baru sempatkan untuk membelinya waktu ini gitu mobil ini gitu ya dan itu juga mungkin juga nanti ada yang berkomentar lagi katanya dulunya mau beli ini kok sekarang belinya ini gitu dan gak apa-apa karena saya beli ini pun sudah bersyukur banget ya belum tentu semua orang semua teman-teman seumuran saya belum tentu bisa diberi kesempatan yang secepat ini kayak gitu dan alhamdulillah saya udah beli mobil ini ya kalau disebut mereknya nanti ini lah pokoknya saya udah beli mobil baru itu ya buat motivasi aja buat kalian semuanya bahwa kalian tuh bisa melakukan apapun dengan kemampuan kalian ya abaikan abaikan omongan orang yang beneran negatif pada kalian semuanya jadikan itu sebagai cambuk untuk kalian tetap semangat untuk mencari rezeki ya buang jauh-jauh yang jelek-jelek ambil yang buruk-buruk dari keritingan orang tersebut ya oke terima kasih teman-teman sekian dulu video dari Ari jadi jangan lupa untuk like share and subscribe karena subscribe itu gratis nah mohon bantunya teman-teman sekali lagi dengan memcet tombol lonceng untuk memberi agar kalian tuh selalu dapat pemberitahuan apabila aku mengupload video ya oke terima kasih buat teman-teman semuanya tetap berpikir positif wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye and cus